Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ni'amillah Nusali wa nusalim ila rasulillah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah Wa lallahu ta'ala fi kitabih lakarim Wa huwa astakul qailin A'udzubillahimina syaitanir rajim Rabbana Walladzina yakuluna rabbana Hablana min azwajina Wadurriyatina kurra ta'ayun Waja'alna lilmuttaqina imama Sadakallahul adim Bapak ibu yang dirahmati Allah SWT Muslimin, muslimat Yang senantiasa Diberkai Allah dimanapun berada Puji syukur Alhamdulillah Pada awal tahun pergantian Syamsiyah Tahun 2023 ini kita masih dihidupkan Allah SWT Puji syukur Alhamdulillah Kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan Kenikmatan iman Kenikmatan Islam Kenikmatan mentadaburi Al-Quran Dan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang lain Yang jika kita menghitungnya Pasti kita tidak akan pernah bisa menghitungnya Allah SWT berfirman Wa in ta'uddu ni'mat Allah Latuh suha Jika kalian menghitung nikmat Allah Maka kalian tidak akan pernah menghitungnya Muslimin, muslimin, rahimat Muslimin, muslimat Rahimahkumullah Salah dan salam Kita haturkan kepada Telah dan kebaikan kita Dalam setiap aktivitas kehidupan kita Rasulullah Muhammad Kepada salallahu alaihi wasalam Kepada para keluarga Para sahabat Dan seluruh pengikutnya Hingga yaumil kiamah Semoga Kita semua Dan duriah kita Mendapatkan izin Untuk diberikan syafaat Oleh Allah SWT Dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammad SAW Di surganya Allah SWT Amin ya rabbal alamin Bapak ibu Yang dirahmati Allah SWT Bada kesempatan yang berbahagia ini Di pergantihan Awal tahun 2023 ini Menjadi momen Bagi kita semuanya Keluarga muslim Untuk senantiasa Mengevaluasi diri Kemudian menyiapkan Rencana-rencana terbaik Tahkikul amal Menyiapkan amal-amal terbaik Di tahun 2023 ini Allah SWT berfirman A'udzubillahimina syaitanirrajim Ya ayuhallazina amanu Takullaha Waltandur nafsu Maqaddamat lihud Wattakullaha Innallaha khabirun Bima ta'amalun Ayat ini Allah SWT menginginkan setiap kita pribadi muslim Setiap keluarga muslim Di seluruh dunia ini untuk Senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang evaluatif Dan pribadi yang visioner Pribadi yang senantiasa selalu bermuhasabah Pribadi yang selalu memikirkan Kebahagiaan akhirat Wal-akhiratu khairul lakaminal ula Pribadi-pribadi Keluarga-keluarga yang senantiasa berpikir Kebaikan-kebaikan apa Yang akan dilakukan Sehingga ending Atau akhir Dari kita semua Adalah mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Mendapatkan rahmatnya di akhirat kelak Pribadi-pribadi Yang menjadikan dunia ini sebagai Ladang amal Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT Pada malam hari ini Kita akan Belajar bersama-sama Satu tema Yaitu Berkah orang tua solih Melahirkan generasi solihin Subhanallah Satu tema yang sangat mudah untuk kita ucapkan Namun Butuh perjuangan yang besar Perjuangan yang sungguh-sungguh Untuk merealisasikannya Bapak Ibu Kepada Allah Kepada Allah Merendahkan hati kita Sehingga hati kita itu bisa menerima ayat-ayat yang Nanti kita gali Dan tentunya Menjadi Ilmu Ilmu na'afi Menjadi ilmu yang bisa kita aplikasikan benar-benar dalam kehidupan kita A'udhu billahi minal shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim Rabbi zidna ilman nafian warizkan tayiban wa'amalan mutakabbalan Subhanakrabbika rabbila izzati amma yazifun Wasalamun ala al-mursalin Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ada tiga kata kunci yang bisa kita dapatkan dari tema yang kita angkat pada malam hari ini Yang pertama berkah Kedua orang tua yang solih dan generasi solihin Yang pertama keberkahan sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Yang dimaksud dengan keberkahan adalah Ziyatatul khair Bertambahnya kebaikan dari waktu ke waktu Tumbuh Jadi kalau kita tarik dalam keluarga Baik ayah Ibu Anak Cucu Dan seluruh keturuhannya Senantiasa dalam kebaikan Menjadi pribadi-pribadi Pelopor kebaikan Inisiator kebaikan Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana Menjadikan keluarga kita penuh berkah Bagaimana menjadi orang tua yang Mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana menjadi generasi solihin Maka tidak lain dan tidak bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita Telah memberikan perangkatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9 A'udzubillahimina syaitanir rajim Inna hadha al-Quran Yahdi lillatihi akwam Wa yubashirul mu'minin alladhina ya'amaluna salihat Anna lahum ajran kabira Ada tiga kata penting Kata kunci yang kita dapatkan dalam ayat ini Inna hadha al-Quran Yahdi lillatihi akwam Sesungguhnya Al-Quran ini Yahdi lillatihi akwam Yaitu menunjukkan jalan yang paling lurus Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita masih ada keraguan Di hati kita Bahwa Al-Quran Satu-satunya menjadi pedoman hidup kita Maka bersegeralah kita istighfar yang banyak Bersegeralah kita untuk Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam ayat ini Inilah jalan yang paling lurus Al-Quran ini Menjadi kompas hidup kita Al-Quran ini Yang akan menjadi rambu-rambu kita Ketika kita melenceng Ketika kita bermaksiat Maka Al-Quran menjadi Jalan yang paling lurus Kata kunci yang kedua Ini kabar gembira Allah berikan Dan berikan kabar gembira Kepada orang-orang yang beriman Maka keluarga muslim Pastikan anak-anak kita selalu dalam keimanan Anak dan istri kita Selalu dekat dengan Allah Maka Yaitu orang-orang yang beriman Dan yang beramal salih Yang selalu Melakukan kebaikan Aktifitas-aktifitas kebaikan Maka bagi mereka Pahala yang besar Kau muslimin yang dirahmati Allah SWT Satu ayat ini Sudah menjadi Landasan yang cukup Bagi kita Para orang tua Para ayah Para ibu Keluarga muslim Dimanapun berada Quran ini Yang menjadi panduan kita Seluruh isinya Memberikan panduan Yang ketika kita tadaburi Tidak akan pernah bosan Bahkan kita akan selalu menemukan Sesuatu yang baru Dengan beriringnya Capean keilmuan kita Afalaya tadabbarun al-Quran Am'ala kulubin akfaluhah Mengapa mereka tidak Mau mentadaburi al-Quran Atau hati mereka terkunci Ya Kalau Kalau kita masih ragu dengan Al-Quran Maka Jangan-jangan Allah SWT Telah mengunci hati kita Kalau ada yang hari ini Masih meragukan al-Quran Dijadikan panduan Dalam setiap Aktifitas kehidupan Maka jangan-jangan Allah SWT Telah mengunci hati kita Menutup hati kita A'udzubillah Suma'a'udzubillah Bapak ibu kaum muslimin Yang dirahmati Allah SWT Maka Berdasarkan ayat ini Mari bersama-sama Kita Menggali Tidak jenuh Tidak bosan Kok ayat-ayat itu Yang diulang-ulang ya Lagi-lagi Kita sampaikan Ayat di depan Berkah orang tua Yang solih Akan melahir Generasi yang solihin Orang tua yang selalu Berbuat baik Yang membuat Allah Ridha Maka Allah akan berikan Dengan izinnya Lahirkan dari Keluarga itu Generasi yang selalu Berbuat baik Kau muslimin Yang dirahmati Allah SWT Baiklah Mari kita Masuk Bagaimana Orang tua Yang penuh Berkah itu Dalam surat Al-Furqan Ayat 74 Allah SWT Berfirman A'udzubillah Minasyaitanirrajim Walladzina Yakuluna Rabbana Hablana Min azwajina Wadurriyatina Kurra ta'ayun Wajalna Lilmuttakina Imama Walladzina Dan orang-orang yang Yakulun Mereka berkata Rabbana Hablana Min azwajina Ya Rabb kami Anugerahkanlah Kepada kami Istri-istri kami Dan Duryah Dan keturunan kami Kurra ta'ayun Menyejuk mata Wajalna Dan jadikanlah kami Pemimpin bagi orang-orang Yang bertakung Dari ayat ini Ada Dua Minimal dua Atau tiga Kata kunci Yang bisa kita Dada Mendawamkan doa ini Meminta Selalu bergantung Kepada Allah Meminta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Dat yang Membolak Balikan hati kita Dat yang Membolak Balikan hati Istri kita Suami kita Anak-anak kita Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Keberkahan keluarga Sakinah Dalam keluarga Itu lahir Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Menjaga keluarga itu Maka Yang pertama Untuk Memujudkan Orang tua Yang Salih Yang diberkai Allah adalah Yang mendawamkan Selalu doa ini Berdoa kepada Allah Menjadikan Generasi yang Penyejuk mata Kurwa ta'ayun Bagaimana Ibnu Abbas Menafsirkan Kurwa ta'ayun Ini adalah Anak istri Yang selalu Dalam ketaatan Jadi Generasi Kurwa ta'ayun Itu bukan Generasi yang Tampan Generasi yang Paling cantik Akan tetapi Generasi Solihin Solihat Adalah Generasi yang Selalu dalam Ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kau muslimin Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Kemudian Doa yang berikutnya Waja'ana Lilmuttaqina Imama Kita minta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Diri kita Para ayah Menjadi Pribadi-pribadi Yang bertakwa Pemimpin Bagi orang-orang Yang bertakwa Pemimpin itu Dalam ayat ini Adalah Bukan Pemimpin Dalam Strukturalis Akan tetapi Pemimpin-pemimpin Yang dimaksud Imama Indonesia Adalah Pemimpin Kebaikan Inisiator Kebaikan Kreator Kebaikan Penggerak Kebaikan Pelopor Kebaikan Maka Kau muslimin Yang dirahmati Allah Pelopor Kebaikan Dalam Masyarakat Yang bertakwa Ini yang menjadi Cita-cita kita Dalam keluarga kita Kau muslimin Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka Keluarga muslim Imadamud Berada Mari bersama-sama Kita dawamkan Doa ini Semoga kita dipilih Keluarga kita dipilih Menjadi keluarga itu Kalaupun Belum dikabulkan Allah di dunia ini Maka kita akan Dipertemukan Dikabulkan Allah Di akhirat Kita dikumpulkan Bersama-sama Keluarga yang Salih Dikumpulkan Bersama orang-orang Yang salih Para nabi Para syuhada Para salihin Kau muslimin Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang berikutnya Mari kita simak Bagaimana Profile Di dalam Al-Quran ini Berbicara tentang Profil keluarga Yang ideal Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surat Ali Imran Ayat 33 A'udzubillahimina syaitanirrojim Inna Allah Astofa Adama Wa Nuh Wa ala Ibrahima Wa ala Imrana Ala al-alamin Inna Allah Astofa Allah subhanahu wa ta'ala Telah memilih Adam Nuh Diksi yang dipakai Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ini Ada Nabi Adam dan Nabi Nuh Tidak disertakan Dengan keluarganya Karena memang Dalam keluarga Nabi Adam Ada anak-anaknya Yang tidak solih Sebagaimana kita ketahui Bahwa Nabi Adam punya Putra Kembar Dalam setiap Kelahirannya Putra putri Putra putri Dan sebagainya Sampai 20 Kelahiran Dan atas Syariat Allah subhanahu wa ta'ala Yang turun saat itu Harus Dikahkan dengan Yang berbeda Saat lahirnya Qadarullah Terjadilah Apa yang terjadi Qabil Membunuh Maka ini adalah Sebuah Aib besar Dalam sebuah Keluarga Maka Kau muslim Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Profil Nabi Adam Kurang Ideal Untuk kita Jadikan Teladan Begitukah juga Dengan Keluarga Nabi Nuh Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Kirimkan azab Dengan banjir Yang memenuhi Bumi Ada anaknya Nabi Nuh Yang Tidak Mengikuti Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak istijabah Tidak memenuhi Panggilan Ayahnya Tidak Tidak Sam'an wa ta'atan Sabi'na wa'asayna Anaknya Tidak Nurut Kepada Abinya Audzubillah Summan Audzubillah Kau muslim Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala Ingin membandingkan Ingin memberikan Pilihan Keluarga Potret keluarga Yang ideal Yaitu keluarganya Wa'ala Ibrahima Wa'ala Imrona Ala'al-Amin Keluarga Ibrahim Dan keluarga Imron Di atas seluruh Alam Menjadi Potret keluarga Terbaik Di zamannya Kau muslim ini Yang dirahmati Allah Keluarga Ibrahim Adalah Keluarga Yang ideal Yang hendaknya Bisa kita teladani Yang kita teladani Dan Nabi Ibrahim Adalah Sejak Zaman Pemuda Hingga Mempunyai Banyak keturunan Beliau adalah Pribadi Pribadi yang selalu Mendawamkan doa Sebaik kemana kita Ketahui Doa beliau Rabbana Waba'as fihim Rasulam Minhum Rabbana Waba'as fihim Ya Allah Ya Rabb kami Berilah kami Keturunan Utuslah kepada mereka Keturunan Rabbana Waba'as fihim Rasulam Minhum Yatlu'alihim Ayatika Wayu'allimuhum Alkitab Walhikmah Wayuzakihim Ya Rabb kami Utuslah di tengah-tengah Mereka seorang Rasul Dari kalangan Mereka sendiri Yang akan Membacakan kepada Mereka Ayat-ayatmu Dan mengajarkan Kitab dan Hikmah kepada Mereka Dan Mensucikan Mereka Innaka Antal Azizul Hakim Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Perkasa Dan Maha Pijaksana Komuslimin Yang dirahmati Allah SWT Doa Yang dilantunkan Nabi Ibrahim Berjarak Ribuan tahun Sebagaimana Kita ketahui Dalam Sirah Bahwa saya Nabi Ibrahim Dihidupkan Allah SWT Pada tahun 1500 Sebelum Masih Kemudian Rasulullah Muhammad SAW Dilahirkan Mata tahun 571 Masih Maka Jaraknya Adalah 2000 Tahun Istijabah Doa Dari ini Adalah Nabi Ibrahim Berdoa Kepada Allah SWT Untuk Mengutus Seorang Nabi Seorang Nabi Dari Jalur Keturunannya Maka Bapak Ibu Yang dirahmati Allah SWT Kekuatan Doa Adalah Kekuatan Yang sangat Luar biasa Yakin Yakin Allah SWT Kalau tidak Mengabulkan Di dunia ini Allah Kabulkan Di akhirat Muslimin Muslimat Rahimah Dari ayat Ini Allah Menunjukkan Bagi betapa Riayah Allah SWT Sebagaimana Kita ketahui Dalam sirah Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Senantiasa Dalam Penjagaan Allah Allah Yang mengajari Dalam Sejarah Kita ketahui Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ayah Beliau Meninggal Saat beliau Dalam kandungan Usia Dua tahun Ibudah Nabi Dipanggil Allah SWT Kemudian Diasuh Oleh kakek Beliau Abdul Muttalib Kemudian Dipanggil Pada usia Nama tahun Kemudian Diasuh Mamannya Abu Talib Dan semuanya Meninggal Ini betapa Allah SWT Tidak ingin Riayah Nabi Hanya Dididik oleh Allah SWT Komuslimin yang dirahmati Allah SWT Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Bersabda Allah SWT Yang Yang mentakdibku Yang membaguskan Adabku Allah SWT Yang mentakdib Mendidik Dan memperbagus Adab Nabi Muhammad Sallallahu Komuslimin yang dirahmati Allah Profil Keluarga yang Salih penuh Kebergahan Adalah keluarga yang Senantiasa melibatkan Allah Dalam setiap pengasuhan Anak-anaknya Yang berikutnya Kembali kepada Bagaimana melahirkan generasi yang Solih Orang tua yang solih Dan Generasi solehin Di ayat Sebelumnya Allah SWT Berfirman A'udzubillahimna Syaitanirrojim Wallazina Iza Dukkiru Bi Ayati Rabbihim Lam Yakhiru Alayha Summan Wa Umyana Generasi Kurata Ayun Ayah yang Solih Ibu yang Solihah Yang senantiasa Diberkahi Allah SWT Yang bisa kita lakukan Yang pertama adalah Ayat ini Surat Al-Furqan Ayat 73 Allah SWT Berfirman Dan orang-orang yang apabila Diberi peringatan dengan Ayat-ayat Allah Mereka tidak bersikap Menjadi orang-orang yang Tuli dan buta Jadi ketika mendengarkan Ayat-ayat Allah Tidak risih Tapi cinta Suka ketika dibacakan Ayat-ayat Allah Kalau kita tarik dalam Kita tadaburi dalam Perspektif keluarga Maka Keluarga Yang senantiasa Mendawamkan Al-Quran Di dalam rumahnya Jadi program Yang bisa kita lakukan Ketika menjadi Pribadi-pribadi Yang evaluatif Maka Momen awal tahun Baru Syamsiyah 2023 ini Yang pertama Mari Kita evaluasi Sudah seringkah Atau sudahkah Kita mendawamkan Di dalam rumah kita Tilawah bersama Anak-anak kita Tilawah bersama Istri-istri kita Setiap Saya yakin Saya yakin Bahwa rumah yang Dibacakan Al-Quran Maka Allah Akan Turunkan Sakinah Mawaddah Warahmah Sebagaimana Tujuan kita Ketika menikah Dahulu Maka Ini yang perlu Ini yang perlu kita Evaluasi Keluarga muslim Keluarga Mumin Jangan-jangan Ketika Ada terjadi Pertengkaran Di dalam keluarga Suami marah Kepada Istrinya Suami marah Kepada Anak-anaknya Atau Anak-anaknya Suka berulah Jangan-jangan Rumah itu Jauh dari Dibacakan Al-Quran Jangan-jangan Seorang ayah Bermaksiat Jangan-jangan Ibunya juga Bermaksiat Maka Yang masuk Yang turun Di rumah itu Adalah setan Setan yang Senantiasa Membuat keributan Setan yang Atau jin Yang senantiasa Memicu Pertengkaran Hanya gara-gara Masalah kecil Sederhana Tapi bisa berujung Kepada sebuah Perceraian Na'udzubillah Suma Na'udzubillah Boleh jadi Hanya Miskomunikasi Tapi Berujung pada Pertengkaran Yang hebat Atau bahkan Berhari-hari Mendiamkan Istri Atau Berhari-hari Mendiamkan Suami Hanya gara-gara Tidak Ada Ruh Al-Quran Di dalam rumah itu Tidak Tidak ada Kedekatan Bersama Al-Quran Di dalam keluarga itu Padahal janji Allah SWT Di atas Ayat yang kita Sampaikan tadi Menjadi petunjuk Bahkan Allah Akan turunkan Rahmatnya Kepada kita Bapak-Ibu Bapak-Ibu yang dirahmati Allah SWT Ini yang menjadi Evaluasi kita Kalau kita ingin Menjadikan Kita ayah Para ayah Kita jadikan Momen awal tahun ini Menjadi Raker keluarga Raker itu Biasanya Di perusahaan Besar Di lembaga Pendidikan Yang besar Atau di sekolah-sekolah Atau di perusahaan-perusahaan Atau Lembaga pemerintahan Kita sibuk Di sana Tapi kita lupa Kepada Kekuasaan kita Kepada negara Kecil kita Yaitu keluarga Sudahkah kita Raker keluarga Di tahun ini Maka Kita andik Mari bersama Kita agendakan Kita raker keluarga Kita evaluasi Sejauh mana Capaian-capaian Ibadah Capaian Ubudiyah kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita planning Bersama Kita minta Kepada anak-anak kita Bolehlah Kita makan Di luar Sesekali Kita ngobrol Santai Kepada istri kita Yang jauh Sering Jarang kita Berinteraksi Bersama Karena kesibukannya Masih-masih Kita rencanakan Kita catat Kalau sesuatu Yang tidak kita catat Maka akan lewat Mengalir Begitu saja Selesai tahun ini Selesai tahun 2023 Tidak ada capaian Sama sekali Capaian akademis Capaian Ubudiyah Berapa buku Yang sudah dibaca Berapa kontribusi Yang sudah kita berikan Komuslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Maka Sungguh kebahagiaan Bagi kita Ketika setiap Ketika orang tua Yang sudah Mencapai umur Terbaiknya Menyiapkan Anak-anaknya Menjadi teladan Terbaik Salah satunya Adalah Memogramkan Memprogramkan Al-Quran Tilawah bersama Di keluarga kita Semoga dengan Aktivitas Kita bersama Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Ridho Allah jauhkan Rumah kita Jai setan Allah jauhkan Dari jin-jin Yang senantiasa Ikut campur Dalam urusan Rumah tangga kita Kita pasrahkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalaupun hari ini Ada Seorang suami Yang mendiamkan Istrinya Ada seorang istri Yang tidak mau Memaafkan suaminya Maka Kalau kita mau Menerima Al-Quran Jadi panduan Hidup kita Maka maafkan Kalau ada suami Yang tidak mau Memaafkan istrinya Maka Momen tahun awal Tahun baru ini Maafkan Wal afina aninas Wallahu yuhibbul muhsinin Bukankah orang-orang Yang mulia Itu adalah Orang-orang yang Memaafkan kesalahan Orang lain Jauh lebih mulia Bukankah ketika Kita mengikat Janji kita Ketika Suami kita Menerima Ijab Qabul dari Wali kita Qabil tu nikah Haha Watazwijaha Bimahril Madkur Kita sudah Ridho Kita sudah Ikhlas Menerima Pemuda itu Menjadi Suami kita Maka Di momen Awal tahun ini Marilah kita Evaluasi Berbenah Saya yakin Memaafkan itu Sesuatu yang Sangat berat Ketika hati kita Tersakiti Memaafkan itu Sangat Penuh Perjuangan Untuk berusaha Merealisatikannya Tapi Kita ingat Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam setiap ayat Di dalam Al-Quran Innallaha Ghafurur Rahim Innallaha Ghafurur Rahim Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Mengampuni Dosa-dosa kita Walaupun dalam Sehingga dalam Hadis Arba'in Disebutkan Di akhir-akhir Arba'in Nawawi Walaupun manusia itu An'adam Datang Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Dosa sepenuh Bumi Seluas Lautan Membawa Dosa sepenuh Bumi Maka Allah Akan berikan Ampunan Subhanahu wa ta'ala Seluruh dosa Sudah dilakukan Tapi ketika Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Datang kepada Allah Pertawba Tawbatan Nasuhah Tantobatnya Diterima Allah Subhanahu wa ta'ala Allah memberikan Ampunan Maka Siapa kita Siapa kita yang Manusia penuh Dosa Tidak mau Memaafkan Kesalahan orang lain Kesalahan Suami kita Kesalahan Istri kita Maka kaum muslimin Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Para ayah Para ibu Yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kunci Melahirkan generasi Solihin Berada Di dalam Punggung Kita semuanya Para ayah Dan para ibu Ketika kita Solih Ketika kita Istri kita Solihah Maka insyaAllah Janji Allah Subhanahu wa ta'ala Akan jaga Anak turun kita Janji Allah Akan jaga Anak turun kita Kaum muslimin Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang pertama Bagaimana kita Menjadikan kita Orang tua Yang penuh berkah Solih Di ayat yang Sebelumnya Surat Al-Furqan Ayat 72 Allah sampaikan Yang kedua Para ayah Para ibu Keluarga muslim Yang senantiasa Menjadi keluarga Yang jujur Keluarga yang ketika Keluarga yang tidak Menggubris Kepada hal-hal yang sia-sia Termasuk ketika Bada mahrib Bada subuh Itu dimaksimalkan Untuk berinteraksi Dengan Al-Quran Tidak Berinteraksi dengan Televisi Dengan sinetron Dengan HP Itu sesuatu Yang sia-sia Maka kata kunci Berikutnya Bagaimana Seorang ayah Seorang ibu Yang jujur Keluarga yang jujur Dan dari kejujuran ini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mendapatkan gelar Al-Amin Terpercaya Sebelum diangkat Sebagai seorang Rasul Sudah sangat terpercaya Karena bangunan Sakinah Mawadah Warahmah Dibangun di atas Pondasi ini Pondasi kejujuran Menjadi keluarga Yang jujur Walaupun kejujuran Kadang Tidak dihargai manusia Tapi Allah Yakinlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan sangat Menghargai kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Samaikan Inna sidqa Yahdi Ilal birra Wa inna Birra Yahdi Ilal Jannah Sesungguhnya Kejujuran itu Menunjukkan jalan Kepada kebaikan Dan kebaikan itu Menunjukkan jalan Kepada surga Wa inna Al-kadiba Yahdi Ilal syar Wa inna Syar Yahdi Ilal nar Dan sesungguhnya Kedustaan Kebohongan Itu menunjukkan Jalan kepada Keburukan Dan Keburukan itu Menunjukkan jalan Kepada neraka Audubillah Suma Audubillah Yang terakhir Karena Terbatasnya Waktu Di surat Al-Furqan Ayat 71 Allah subhanahu Berfirman Wa man Tabah Wa amila Salihan Fa innahu Yatubu Ilallahi Matabah Dan barang siapa Yang bertobat Dan mengerjakan Kebaikan Maka sesungguhnya Dia bertobat Kepada Allah Dengan taubat Yang sebenar-benarnya Yang terakhir Yang bisa kita programkan Dalam keluarga kita adalah Program istighfar Program istighfar Bagaimana setiap hari kita Bagaimana Rasulullah S.A.W. Minimal dalam setiap hari Mendawamkan 100 kali istighfar Yang beliau sudah dijamin Masuk surga Diampuni seluruh Kesalahan-kesalahannya Maka kita Manusia Para ayah Para ibu Yang setiap hari Kadang tidak terasa Kita bermaksiat Maka Kunci yang ketiga adalah Menjadikan program istighfar Setiap hari Bersama keluarga Kita sampaikan kepada Anak-anak kita Anak-anak Yuk Jangan-jangan Kita hari ini Melakukan kesalahan Kepada Allah Istrinya Mungkin Mungkin istri kita Bermaksiat Kepada Allah S.W.T Jangan-jangan Suami kita Membuat Allah Tidak ridho Membuat Allah Murka Maka sebelum dosa itu Diangkat ke langit Yuk kita istighfar Sehingga setiap hari Kita clear Urusan kita Kepada Allah S.W.T Komuslimin yang dirahmati Allah S.W.T Sesungguhnya setiap Pergantian Hari Siang dan malam Hari dan hari Bulan Hingga bulan Lainnya Tahun dengan tahun Itu semua adalah Ayat-ayat Allah S.W.T Yang bisa kita Tadaburi Dalam keluarga Dalam proses Tarbiah Keluarga kita Kita jadikan Allah S.W.T Siapkan Terminal-terminal Khusus Pemberhentian Rehat Sejenak Ada yang Harian Ada yang Bekanan Ada yang Bulanan Dan ada yang Taunat Kalau harian Allah Sediakan Solatimawaktu Di antara Solatimawaktu Kita beristighfar Kita rehat Sejenak Jangan-jangan Antara subuh Sampai Duhur Kita Tidak sengaja Menyakiti hati Teman-teman kita Kita menyakiti Istri kita Atau sebaliknya Ada Jumat Sampai ke Jumat Kita bisa Mungkin saja Di hari-hari itu Kita Bermasihat Kepada Allah Maka kita Banyak Beristighfar Di hari Jumat Di pertengahan Bulan Allah siapkan Ayamul Bid Kemudian Tahunan Ramadhan Ila Ramadhan Allah S.W.T Subhanallah Kalau kita Tadak beri betapa Allah S.W.T Sangat sayang Kepada kita Allah siapkan Rahmatnya Ketika kita Datang Membawa Dosa Sebanyak Ketika kita Hadir Ketobat Kepada Allah S.W.T Allah janjikan Ampunan Allah janjikan Rahmatnya Kita masuk Surga Karena rahmat Allah Bukan karena Amal kita Kalau amal kita Masya Allah Sungguh kita Banyak sekali Permaksiat Daripada Melakukan Kebaikan Kebaikan Ada amal Yang tidak Ikhlas Tidak ada Kadang Amal kita Tidak Tulus Ketika melayani Suami Ketika melayani Istri Ketika melayani Anak-anak kita Mungkin kita Tidak Tulus Karena Allah S.W.T Kau muslimin Yang dirahmati Allah S.W.T Karena terbatas Hanya waktu Maka bisa kita Ambil Konklusi Kita ambil Kesimpulan Pertemuan Ini Bahwa Berkah Orang tua Solih Melahirkan Generasi Solihin Yang pertama Mari kita Programkan Tilawah Al-Quran Bersama Di dalam Rumah kita Yang kedua Mari jadikan Visi Misi Kejujuran Kita programkan Program kejujuran Di dalam Rumah kita Keluarga kita Dan yang ketiga Mari kita jadikan Program istighfar Dalam Rencana kerja Keluarga kita Semoga Yang sedikit ini Al-Fakir Karena kejahilan Yang menyampaikan Terbatasnya ilmu Maka pasti banyak Kekurangannya Dalam Mentadaburi Setiap ayat-ayat Allah SWT Semoga bermanfaat Dan bisa kita Aplikasikan Dalam keluarga kita Khususnya Kepada diri Pribadi saya Dan keluarga saya Kita berharap Semoga Allah SWT Memudahkan Langkah-langkah Kita di tahun ini Menjadi Pribadi-pribadi Yang solih Ayah yang solih Ibu yang solih Anak-anak yang Solihin dan solihat Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh